Intro Halo Sobat Kongkow, balik lagi di Kongkow Nongkrong Bareng Komunitas Oke Steve, tadi di segmen 2, kan teman-teman Mahapala ini bilang Kalau kegiatan dari Mahapala ini gak selalu mendaki gunung Ada banyak kegiatan lain kan Kegiatannya banyak, emosi Nah ini nih Sobat Kongkow pasti penasaran Apa sih pengalaman yang pernah dialami dari teman-teman Mahapala ini Entah itu pengalaman mengerikan, menyedihkan, atau pengalaman yang berkesan gitu Mungkin jadi mbaknya dulu bisa diceritakan Banyak sih kalau pengalaman berkesan Karena setiap kegiatan itu punya ceritanya mas-mas-masnya Tapi kalau yang paling berkesan itu ada 2 Apa aja mbak? Yang pertama itu pas pendekian di Gunung Ringgit Gunung Ringgit, Gunung Ringgit itu dimana? Masih ruang Oh iya Pengaplikasi ilmu navigasi daerah Pas kita udah nyampe puncak, udah waktunya balik Karena udah saking capeknya ya mungkin Itu saya jatuh Jatuh? Jatuh dari puncak Lah? Kok bisa mbak? Terus? Terus itu saking capeknya atau saking senengnya karena dia terpuncak Pas balik itu jatuh Dan itu gak cuma sekali, tiga kali sampe jatuhnya Itu waktu turunnya ya? Turunnya agak lah ya Yang sama mbak jatuh Enggak, beda Jadi abis jatuh, terus ditawangin bangun, turun lagi, jatuh lagi Betul Gak nanti Itu udah bener-bener capek ya? Tracknya basah kalau gak salah ya? Oh, abis hujan juga jadi medannya dicin Betul, ya hati-hati ya mbak ya jangan sampai jatuh lagi Untuk yang kedua pengalaman tak terlupakan itu waktu susur gua Susur gua Pertama kalinya susur gua dan itu baru ngerasain bener-bener ngerasain susur gua Dan itu gak terlupakan banget sama mereka Tuh gimana susur gua itu? Susur gua itu kayak kegiatan kita masuk gua Terus di dalamnya itu kayak kegiatannya kita metain gua Jadi mapping kayak kita ukur panjangnya gua berapa, tinginnya berapa, cipapun Jadi menjelajah gua Iya Sampai nemu ujungnya gak bapak? Ada sih yang nemu ujungnya Ada yang gak sampai nemu ujungnya Itu berapa hari? Kalau yang pas di ringgit itu tiga hari tiga malam ya? Tiga hari tiga malam dan tiga kali jatuh Iya itu pas pulang aja Terus kalau yang pas susur gua itu tiga hari juga ya? Sama tiga hari Sama tiga hari Tapi yang pas susur gua itu lokasinya di Kabupaten Tubar Di Tubar Dua apa itu pak? Dua usur dua? Usur Enggak tahu Enggak tahu kita Enggak usah denger Dari mas Ngin? Kalau aku apa ya? Bersama sih kayak yang dibilang sama Mbak Sadia tadi ya? Setiap kegiatan pasti punya cerita pasti masih Iya Cinta yang terkesan Kalau aku diri untuk momen yang tak terlupakan apa ya? Karena hampir semua gak terlupakan sih kalau menurut aku Waduh Yang paling Memorable Memorable Yang paling sih mungkin menurutku Ya waktu kegiatan sama-sama Mbak Sadia waktu di Gunung Ringgit waktu itu Kita nge-camp Waktu kegiatan kita nge-camp Kita di hantam badai waktu itu Hantam badai, tenda itu Basah semua sampai kayak ada kebangan dalam tenda ya? Sampai kita gak bisa tidur Itu dah kita sambil duduk waktu itu Basah dong Basah semua Nah itu Aginya kenceng ya kan? Badai Terus Apa ya? Kacau lah waktu itu kegiatan nanti Terus juga ada Momen Waktu aku arung jeram kalau gak salah Iya Karena Ya semenjak di Hitma hapala itu aku tahu kegiatan seperti apa sih Panja tepi seperti apa Susur Goa Kalau daki gunung kan udah mainstream ya kan? Iya Sekarang pun bisa lah Iya Tapi di Mahapala lebih dari itu Kita Kita punya kegiatannya lebih Daripada Orang orang awam pada umumnya kan? Kita anti mainstream Anti mainstream Extreme Wah Laki? Perempuan juga Perempuan Tapi semua kemungkinan bisa dilewati ya Kalau bersama-sama Iya Karena pasti Temen-temen Mahapala ini talib bersaudaranya sangat kuat sekali Bersatu kita teguh Dan Ngomong-ngomong ya Sdip Iya Banyak stereotip-stereotip tentang mahasiswa pencinta alam Nah Soalnya pasti Sobat kongkong penasaran Apa bener ini yang dibilang orang-orang ini ya? Iya Nah oke Stereotip yang pertama Nob Mahasiswa pencinta alam itu jarang masuk kuliah Wah Gak bener itu gak bener Itu bener atau salah? Enggak bener Enggak bener Iya Harus mahasiswa pencinta alam sih yang jarang masuk kuliah Itu tergantung niat dari mas Masha Capek Gak menghalangi kuliah ya Walaupun abis turun gunung langsung masuk kuliah gitu Kita sering kayak gitu Waduh seringnya Dan nanti yang kedua Apa nih nob Masha suka makan mie waduh paling-paling doyan makan mie apa aja anak buah juga suka kayak aku kenapa kok ada stereotip kayak gini mungkin makan mie-makan mie yang apa ini waktu di kesetariatan atau tegiatan lapang waktu di gunung kan biasanya bawaannya stumpe itu mie semua kalau makan mie kayaknya itu kalau mapalah enggak deh karena kan kita lihat juga kalorinya iya kalori gak recommended banget kayak gunung sumpah kalau naik gunung itu makan mie doang itu enggak gak recommended dari cerita maha pala ini kamu berminat pengen masuk ke maha pala enggak jelas jelas dong kalau gitu pasti pengen ikut maha pala kenapa bener banget ya kegiatannya itu udah dijelasin dari segmen awal tadi mana nih temen-temen kalau mau join kalau mau join gampang sih tinggal datang aja ke secret kita tapi kita juga ada persyaratannya persyaratan utamanya itu mahasiswa maksimal sampai semester 3 karena ya tahu sendiri kan kegiatannya seperti itu kalau mahasiswa tua nanti takutnya mengganggu kuliah kalau baru gamu karena yang cari yang komitmen ya maha pala juga kuliah juga jadi bisa langsung ke secret gitu ya oke buat sobat kongkow kalau mau join langsung aja ya datang ke secret maha pala dan untuk sosmed dari mahasiswa pencita alam ini apa kalau sosmednya kita sementara ini baru pakai facebook aja ya baru facebook itu ada fanspage sama grup internal kalau grupnya itu cuma buat internal aja kalau punya kau buat umum ada defense secret oke bisa di app ya temen-temen wah gak kerasa nih Nob udah 20 menit kita ngobrol bareng disini ya kita udah maudahan aja ya steve makanya tapi tenang aja buat sobat kongkow yang pengen terus tahu kegiatan kita jangan lupa pantengin sosial media kita di instagram at upentelevisi underscore jatim di twitter at upentelevisi di youtube kita upentelevisi jatim terus saksikan kongkow nongkrong bareng komunitas di channel 8 vf upentelevisi sedap semangat dalam berkreasi aku Nob Nob dan aku Steve pamit undur diri see you bye 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 bye